Ya pemirsa Bupati Batubara Zahir bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara meresmikan Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Batubara yang dirangkai dengan perayaan milat Muhammadiyah yang ke-109 tahun di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Bupati Batubara meresmikan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang disertai dengan penandatanganan prasasti di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Batubara. Gedung Dakwah Muhammadiyah dibangun sebagai pusat dakwah untuk keluarga besar Muhammadiyah dan para simpatisannya. Letaknya pun cukup strategis karena berada di Jalinsum Pusat Kota Indrapura Kabupaten Batubara. Gedung Dakwah Muhammadiyah Batubara ini dibangun dua lantai di mana lantai satu dijadikan sebagai perkantoran sementara lantai dua dijadikan aula untuk berbagai kegiatan dengan daya tampung mencapai 200 orang lebih. Dalam pidatonya, Bupati Batubara Zahir mengaku salut dengan kekompakan warga Muhammadiyah yang telah memiliki Gedung Dakwah yang mewah. Di usianya yang ke-109 tahun, Muhammadiyah tetap eksis bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah juga salah satu ormas Islam yang tertua di Indonesia. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batubara, Yusri, juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas sumbangsi yang diberikan warga Muhammadiyah, para donatur, dan juga Pemkap Batubara yang memiliki peran penting dalam pendirian Gedung Muhammadiyah Batubara ini. Gedung ini kami coba untuk membangunnya berkurang satu tahun setengah, Alhamdulillah, baru dapat kita nikmati seperti yang kita laksan hari ini. Sedikit harapannya ke Pemerintah Batubara, Pak? Harapan kita dari Muhammadiyah ke Pemerintah Kabupaten Batubara tentu semakin bisa bersinergi, semakin bisa sama-sama membangun umat khususnya di Batubara ini. Bupati Batubara juga berharap dengan keberadaan Gedung Baru Muhammadiyah di Kabupaten Batubara bisa semakin mempererat silaturahmi dengan sesama warga Muhammadiyah ataupun ormas Islam lainnya. Dan bersama-sama turut membangun Kabupaten Batubara ke arah yang lebih baik. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.